7 Film Yang Menampilkan Adegan Dog Fighting Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina. Dalam pertempuran pesawat tempur di udara atau dikenal dogfight, pesawat terkadang diselipkan kamera video untuk merekam aksi tersebut. Umumnya, rekaman tersebut bersifat rahasia dan hanya dikonsumsi internal militer. Namun ternyata adegan dogfight dapat kita lihat di film-film layar lebar oleh masyarakat luas. Nah, seperti apa saja adegan dogfight tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya kak, agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina. Berikut 7 Film Yang Menampilkan Adegan Dogfight Versi Sapi Betina. 1. Last Several Years Duesil 2005 Film ini mengisahkan tentang dua orang sahabat yang juga sekaligus pilot elit Angkatan Udara Perancis. Pilot tersebut bernama Kapten Anton Joaquin Marcelli, yang diperankan oleh Benoit Megiman, dan Kapten Sebastian Varenheit Valois, yang diperankan oleh Clovis Carnilek. Dua pilot ini mengemban misi menemukan Mirage 2000 yang menghilang tanpa jejak setelah lepas landas. Setelah melakukan pencarian, ternyata pesawat bersembunyi di bawah Airbus Sipil. Namun tiba-tiba, Mirage 2000 sempat melakukan perlawanan, dan pilot walk-in memaksa menembak jatuh pesawat itu. Dua pilot itu membela diri dengan keputusannya, namun pemerintah justru menganggap mereka mengarang. Walk-in akhirnya dipecat, dan Varenheit yang merasa sebagai sahabat memutuskan hengkang dari kesatuan. Keluar dari Angkatan Udara, mereka bekerja sebagai pilot pesawat iklan, hingga suatu hari, pihak militer memanggil mereka untuk menjalankan sebuah misi rahasia. Film ini diambil dari serial komik Tanggi & Leverdure, dan pernah menjadi serial TV Perancis di tahun 1937, serta tahun 1988. Kedua, Return to Base 2012 Return to Base merupakan film drama laga penerbangan buatan Korea Selatan. Kapten Jung Tae-yoon diperankan oleh Rain, seorang pilot Angkatan Udara Korea Selatan dalam tim aerobatik Black Eagle. Ia lalu dipindahkan ke Fighter Wing ke-21, sebuah unit tempur yang menerbangkan F-15K. Nah, di sana, ia bertemu dengan Sheol Yee yang diperankan oleh Yu Jun Sang, dan sering berselisih pendapat. Namun ketika misi pengintayan tiba-tiba menjadi sebuah insiden, serta berusaha mencegah perang nuklir antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sebuah F-15 telah ditembak jatuh, dan MiG-29 tiba-tiba masuk ke wilayah Korea Selatan untuk membom kota Seoul. Angkatan Udara Korea Selatan mengirim misi penyelamatan melibatkan helikopter F-A-50 dan F-15. Pilot F-15 berhasil menembak jatuh MiG-29 Korea Utara, yang sebelumnya menyerang Seoul dalam pertempuran dogfight. Ketiga, Stilt 2005 Stilt merupakan film fiksi ilmiah tentang sebuah pesawat siluman tanpa awak buatan Amerika. Film ini menceritakan tiga orang pilot, yakni Ben Gannon, Carraway, dan Henry Purcell, yang disandingkan dengan pesawat siluman yang memiliki kecerdasan buatan bernama ADI. Saat sebuah misi, ADI sempat tersambar petir, sehingga tak bisa dikendalikan dan mulai berubah di luar rencana. Mengetahui hal tersebut, Kapten George Cumming memaksa para pilot untuk tetap melanjutkan misi ke Tiongkok. Misi rahasia tersebut penuh resiko, yang mana jika gagal, maka akan menyulutkan perang nuklir di dunia. Dengan segala cara, Ben berusaha untuk menghentikan ADI termasuk dalam pertempuran dogfight. Keempat, The First Swallow 2019 Tanggal 3 dan 4 April 1965, pesawat-pesawat Angkatan Udara Amerika dikirim untuk menghancurkan sebuah jembatan di daerah Hamrong saat Perang Vietnam berlangsung. Para pilot Angkatan Udara Vietnam Utara menerbangkan jet tempur buatan Soviet MiG-17 Fresco dikirim untuk mencegat aksi Amerika. Amerika kala itu mengirimkan F-105 Thundership bersenjata rudal dan bom. Nah, jika jembatan hancur, maka mobilitas pasukan Vietnam Utara akan terhambat menuju ke Vietnam Selatan. F-105 ternyata tidak dapat menuntaskan misinya dengan sempurna karena dihalau oleh MiG-17 Vietnam Utara. Pilot-pilot muda Vietnam melakukan aksi dogfight sehingga misi utama berhasil digagalkan. Film ini juga menampilkan wajah pilot Angkatan Udara Vietnam yang sebenarnya antara lain adalah Trinhardt, Pham Giai, Le Minh Huan, dan Trang Ngo Yenang. Skyhunter merupakan sebuah film Cina yang diduga untuk memamerkan kekuatan angkatan udaranya kepada dunia. Film ini banyak menampilkan jet tempur-jet tempur terbaru Cina seperti J-11, Su-27, J-10, Y-20, hingga jet tempur siluman J-20. Skyhunter menceritakan tentang pilot kesatuan elit Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina yang berusaha untuk menyelesaikan misi penyelamatan. Antagonis dalam film ini menggambarkan sebuah organisasi teroris global yang mengancam keamanan dalam negeri Cina. Film ini mendapat dukungan penuh dari Angkatan Udara Cina dengan memberikan izin kru film secara penuh masuk ke pangkalan militer. Instruktur dan perwira militer sungguhan juga dilibatkan sebagai penasehat untuk menyempurnakan naskah film yang ditulis oleh letnan Angkatan Udara Kolonel Zhang Li. 6. Share Deal Share Deal atau dalam bahasa Inggris berarti Lionheart adalah sebuah film pertempuran udara buatan Pakistan. Film ini dibuka dengan kejadian Perang India-Pakistan tahun 1965. Adegan-adegan dogfighting yang seru terjadi antara F-86 Sabre Pakistan melawan pesawat tempur Angkatan Udara India di perbatasan. Kisah kemudian melompat ke masa kini, di mana cucu penerbang Sabre ternyata juga merupakan pilot Angkatan Udara Pakistan yang menerbangkan pesawat JF-17. Adegan-adegan dogfight kembali ditampilkan antara Jet Jet JF-17 melawan Mirage 2000 India. Film ini juga diwarnai bumbu-bumbu kisah asmara yang melibatkan pilot-pilot Pakistan dan India. Film ini cukup menarik karena setidaknya menggambarkan kisah konflik abadi antar dua negara Asia Selatan yang ditilik dari sudut pandang Pakistan. Ketujuh, Top Gun 1986 Top Gun merupakan film aksi udara buatan Hollywood garapan sutradara Tony Scott. Film ini menampilkan Tom Cruise sebagai pemeran utama yakni sebagai Lieutenant Pete Maverick Mitchell dan rekannya Nigos Bradshaw yang diperankan oleh Anthony Edward. Karena sebuah kesalahan, Maverick Gun Ghost diharuskan untuk berlatih di sekolah pilot tempur Top Gun. Selama masa pelatihan di Top Gun, Maverick sering berselisih dengan rekan ataupun atasannya. Hingga akhirnya, ia harus menyaksikan Ghost tewas dalam sebuah kecelakaan. Tahun 2021, Top Gun dibuat lagi dengan bintang utama masih Tom Cruise.